Terima kasih telah menonton Dengan topik mekanisme kerja pasar kompetitif Nah ini aplikasinya dari mekanisme pasar Contoh misalnya adalah di bursa saham Jadi di bursa saham itu ada fluktuasi harga Nah fluktuasi harga ini, kenapa nih? Nah inilah mekanisme pasar Nah misalnya pergerakan dari bursa saham ya Contohnya diwakilkan dengan pergerakan dari indeks harga saham Nah ini karena mengapa tadi harga dari satu saham mengalami perubahan? Karena ada permintaan dan penawaran Nah permintaan dan penawaran dari para pedagang saham Contohnya adalah ada permintaan karena ada yang mau beli ya Lalu kemudian ada penawaran ada yang mau jual Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dari satu saham nih misalnya ya Karena ada dividen atau pembagian dari laba Harga dan atau pengembalian dari return-nya atau imbal hasilnya Juga ada dari pendapatan dan kekayaan Jadi maksudnya pendapatan atau kekayaan dari para pemainnya Jadi mungkin semakin banyak pemain yang mungkin memiliki pendapatan yang tinggi ya Mungkin dapat mempengaruhi fluktuasi ya Lalu kemudian ada harapan ya Bagaimana harapan di masa depan Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu kan kita pandemi Nah mungkin harga saham sedikit koreksi ya Tapi setelah saat ini mungkin pandemi sudah semakin berkurang Maka harapan akan peningkatan dari ekonomi menjadi lebih tinggi Jadi juga pengaruh dari bisnis Nah misalnya kita lihat nih bisnis sudah mulai bergerak Jalanan sudah mulai rame Orang sudah mulai banyak membeli barang dan sebagainya Dari sebelumnya mungkin kebanyakan di rumah saja ya Work from home gitu ya Nah disini juga kita bahas mengenai elastisitas Apa nih elastisitas? Elastisitas yaitu responsivitas Satu variable terhadap perubahan variable yang lain Yang membantu dalam memahami bagaimana pasar merespon Perubahan permintaan atau penawaran Jadi misalnya kalau harga ini Responsivitasnya permintaan terhadap perubahan harganya tinggi ya misalnya ya Nah ini diukur dengan elastisitas Elastisitas juga untuk apa? Elastisitas permintaan untuk perusahaan individu di pasar yang kompetitif Apa aja nih jenis-jenis elastisitas Ada permintaan yang elastis Atau nilainya itu nilai elastisitasnya lebih dari satu Disinilah perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta secara proporsional Lebih besar Lalu ada permintaan inelastis atau nilai elastisitasnya kurang dari satu Disinilah perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta secara proporsional Lebih kecil Ada permintaan elastis satuan atau uniter ya Yaitu nilai elastisitas sama dengan satu Nah untuk kuantitas yang diminta berubah secara proporsional sama dengan perubahan harganya Nah elastisitasnya Bagaimana cara ditentukannya ya Nah biasanya berdasarkan jumlah dan kedekatan barang pengganti Ada kan di barang penggantinya Lalu kemudian proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli barang Dan juga periode waktu yang dapat menentukan elastisitas suatu harga ya Ada juga elastisitas harga penawaran Nah itu daya tanggap kuantitas yang dipasok terhadap perubahan harga Jadi perubahan proporsional dalam kuantitas yang disediakan dibagi dengan perubahan harga yang proporsional Nah ini determinan elastisitas harga penawaran Jadi elastisitas harga penawaran itu bisa ditentukan oleh perdua waktu ya Misalnya ada saat ini lalu jangka pendek dan juga ada juga jangka panjang Demikian pembahasan kita pada saat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih